Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Jadi di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay reverse 1999 Dan untuk pembahasan kali ini gue bakal bahas mengenai PCCube gratis yang bisa kalian dapetin lewat event harian Terutama buat kalian yang mainnya F2P Gue saranin kalau bisa kalian jangan sampai salah pilih ya Nanti bakalan beresiko banget apalagi kalau misalnya kalian udah dapetin karakter DPS yang kalau menurut gue udah bagus ya Kayak Regulus ataupun yang lain ya Jadi ya kalian bener-bener harus cermati untuk PCCube yang bakalan kalian pilih Nah disini untuk itemnya namanya adalah Carrier Wave Nanti ada beberapa PCCube yang harus kalian pilih dan kalian hanya bisa pilih salah satu Nah dari di antara PCCube yang satu ini ada 3 PCCube yang jadi rekomendasi ya Dan ini menurut pendapat gue Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar seperti biasa Dan tenang aja disini untuk pembahasan PCCube nya gue bakal lebih detail Karena udah gue transiting ke bahasa Indonesia Nah untuk PCCube yang pertama disini ada Brave New World Oke untuk amplifikasinya disini setelah membawa mengeluarkan ultimate kekuatan mantra Dari mantra berikutnya itu bertambah 20% Dan ini kalau menurut gue bisa jadi rekomendasi banget Untuk karakter yang namanya adalah Soneto ya Kalau nggak salah namanya itu Nah bisa kalian pakai untuk PCCube yang satu ini buat karakter Soneto kalian coy Oke dan untuk selanjutnya disini ada Hope Course Dan untuk amplifikasinya keterangannya adalah Untuk setiap target musuh yang dikelakan oleh pembawa Kekuatan ultimate bertambah 4% untuk pembawa Menumpuk hingga 4 kali lipat ya Itu untuk keterangan amplifikasinya Dan untuk yang selanjutnya disini ada PCCube yang namanya adalah Year Second Life Oke untuk amplifikasinya setelah pembawa mengeluarkan ultimate muscle Nanti HPnya bakalan bertambah sesuai attack bawaannya Yaitu 32% ya Untuk semua sekutu Jadi semua lineup yang ada di karakter kalian ya Ketika kalian farming ataupun apa Nah itu lineupnya kayak gimana Nah ini kalau misalnya ada dari salah satu karakter kalian pakai item PCCube ini Nanti bisa ke backup semuanya coy Oke dan untuk selanjutnya disini ada Blast Spammer of Knight Dan untuk amplifikasinya saat membawa menyerang Jika target mempunyai 2 ataupun lebih status negatif D-Mac diberikan menambah 12% Nah ini juga bisa jadi rekomendasi buat karakter kalian coy Oke ingat ya ini status negatif Nanti D-Macnya bisa nambahnya itu 12% Kalau misalnya dapat ataupun kena poison ataupun yang lain ya Nah itu bisa jadi rekomendasi juga nih Jadi baru ada 2 ya Kemudian disini ada Tundarus A+. Oke nah untuk keterangan amplifikasinya adalah Saat serangan 1 target membawa menghasilkan serangan critical Oke ataupun critical D-Mac ya bisa menambah mencapai 16% Wah ini cocok banget buat karakter yang tipe-tipenya itu D-Mac dealer coy Kalau misalnya kalian udah ada bisa pakai PCCube yang satu ini ya Untuk selanjutnya lagi disini ada PCCube Dead Inquisitive Gear Oke untuk amplifikasinya saat membawa mengeluarkan debuff mantra dasar HPnya nanti bakalan nambah sesuai dengan attack bawaannya yaitu 24% Untuk sekutu dengan presentasi HP terendah hanya dipicu 1 kali perputaran Oke jadi itu untuk yang satu ini guys ya buat PCCube-nya Nah ini untuk PCCube yang terakhir namanya adalah His Bounded Duty Jadi untuk keterangan amplifikasinya adalah Untuk setiap target musuh yang dikalahkan oleh pembawa HPnya bakalan nambah menjadi 60% sesuai dengan attack bawaannya Oke jadi ya itu guys ya Kalau menurut gue sih tidak terlalu bagus ya Jadi ada 3 yang pertama itu adalah Brave New World Terus satunya lagi kalian juga bisa pakai Blast Spammer of Night Oke dan satunya lagi kalian bisa pakai Tunderos Approach Oke buat nambah critical damage Nah jadi itu untuk 3 PCCube yang bisa kalian pakai Ataupun bisa kalian pilih guys ya oke Nah semoga aja bisa membantu Kalau misalnya kalian suka jangan lupa kasih like, komen yang belum subscribe Jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini See you next time, sampai jumpa, bye 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 Sampai jumpa, bye bye